Masya Allah, Allahu Akbar Tak henti-henti saya mengatakan itu Karena kenapa? Karena Malaysia ataupun rakyat Malaysia ini Menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam Dan bahkan menjadi kebiasaan Kok bisa begitu ya guys? Apa rahasianya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu Dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbal Alamin Oke guys, kita akan melihat disini ya guys Bagaimana orang Malaysia Ataupun rakyat Malaysia ya Menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam Makanya sampai sekarang kita tahu Bahwa soalnya di Malaysia itu ya guys Kekentalan Islamnya itu sangat-sangat kental Apalagi ada istilahnya banyak disana Warga ataupun suku-suku Melayu Yang mana sangat-sangat menjunjung tinggi Daripada agama-agama Islam Ya, yang saya dengar kemarin juga Pernah saya dengar ada kawan saya itu Yang bercerita kepada saya Orang Melayu itu Ya kan, kalau kita ke Melayu Itu rata-rata pandai mengaji Wah, hampir semua ya Melayu itu pandai mengaji Karena dari kecil memang dididik Untuk mengaji terlebih dahulu Baru istilahnya Ilmu pengetahuan ke depan, ke belakang Seperti itu ya guys ya Masya Allah Terbaik ya guys ya Nah, tampak pelama-pelama Langsung saja guys Saya penasaran ini Daripada Mr. Buzz Ini sharing pengalaman Dan juga bagaimana istilahnya Dia melihat warga Malaysia Melakukan hal ini ya guys ya Oke, tampak pelama-pelama Jom kita simak videonya guys Let's go Oke, jangan lupa like, share, subscribe Mr. Buzz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Anda hari ini? Baik Alhamdulillah Baik saja Sehat, wa'afiyah Dan dimurahkan rizkinya Amin Amin ya Rabbul Alamin Pada kali ini saya akan bercerita Pandangan saya terhadap negara Malaysia Ya, seperti yang kita tahu ya Di Malaysia ini memang Untuk keluarga Islam Atau orang Muslim Yang ada di Malaysia ini Oke Diatur oleh undang-undang syariat Islam Oh Dengan kata lain Undang-undang syariat Islam Di Malaysia ini Berlaku kepada mereka Yang beragama Islam Yang Islam Oleh sebab itu Maka tidak heran ya Kalau nilai-nilai Islam Di Malaysia ini Sangat digalakkan Sangat diperhatikan Bahkan sudah Hal biasa Begitu ya Antara Muslim satu Dengan Muslim yang lainnya Saling mengingatkan Oke Saya sering melihat ya Sering melihat di sosial media Netizen Malaysia Menasihati netizen Malaysia yang lain Atau Bila nonton konten gitu ya Nonton Youtube Sering menasihati Apabila si Youtuber tersebut Kurang sopan dalam Berpakaian Atau Mungkin bertingkah laku Yang ditunjukkan dalam Video tersebut Oke Atau Mungkin Anda Orang di luar Malaysia Apabila nonton Acara televisi Di Malaysia ini Pakaian mereka tuh Artis-artisnya tuh Betul Lumayan tertutup Begitu ya Betul Lumayan tertutup Meskipun tidak Sari-sari amat Begitu Tidak seperti di Sopan Yang bertuduh Seluruh tubuh Begitu Tapi Bila saya Tengok Acara TV tuh Artisnya Lumayan tertutup Dari segi pakaian Artinya Sopan Begitulah Pakaiannya Betul Saya jadi teringat Satu pengalaman saya Waktu saya awal-awal Di Malaysia Di Malaysia ini kan Saya pernah Tinggal Satu rumah Dengan orang Minang ya Orang Minang ini Sudah berpuluhan tahun Ada di Malaysia Boleh dikatakan Orang Minang ini Sudah tahu lah ya Adat dan tradisi Di Malaysia Apa yang tak elok Apa yang elok Macam itu Betul Nah pada suatu hari Saya tuh ingin pergi Ke Kajang Ke Kajang Metro Kajang gitu ya Untuk Membeli Baju Dan seluar Nah pada saat itu Saya itu Hanya memakai Seluar pendek Seluar pendek Dan saya tegur lah Sama kawan saya Orang Minang ini Yang sudah bertahun-tahun Ada di Malaysia Dia bilang seperti ini Mau kemana bang Dia tanya sama saya Saya bilang Saya mau ke Metro Kajang Mau beli Kelana Pakai seluar itu Iya saya pakai seluar ini Saya dengan bodohnya Ya acuh Tak acuh Begitu ya Tidak peduli Nah Grab sudah Datang gitu ya Kemudian saya berpamitan Kepada kawan saya Saya mau berangkat Ke Kajang dulu Begitu Saya waktu itu Tidak terpikir apa-apa Yang ada dalam fikir saya Bahwa kawan saya Kawan saya tadi itu Cuma Sekedar Bahasa basi Begitulah Sekedar bahasa basi Bertanya Begitu Nah Setelah beberapa bulan Saya ada di sini Saya baru tahu Bahwa Pakai seluar pendek Di Malaysia ini Juga hal yang tabu Tidak biasa Begitu Iya Iya lah Saya pernah ada tanya Sama kawan saya Begitu kan Sebetulnya tidak dilarang Laki-laki memakai seluar pendek Tapi itu rasanya Macam malu Begitu Kalau memakai seluar pendek Iya Dan memang Iya Betul sekali Ketika saya berada Di tempat umum Entah itu Di restoran Di jalan Di kedai Saya jarang sekali Nampak Laki-laki Malaysia ini Menggunakan Seluar pendek Meskipun saya Pernah satu Atau dua Melihat Orang Malaysia ini Menggunakan seluar pendek Dan untuk Muslimah Atau warga Malaysia yang Perempuan Ini Di tempat umum Begitu ya Saya Saya Sangat jarang Menjumpai Mereka Memakai Baju-baju Yang ketat Atau yang Seksi banget Sehingga Bentuk badannya itu Betul-betul Terlihat Yang sering Saya nampak Yang sering Ramai Saya nampak Adalah Mereka itu Memakai baju-baju Yang sikit longgar Yang keseksiannya itu Tidak Begitu Ketara Bukannya Tidak ada Yang memakai Baju-baju Yang seksi Ada Cuman tidak Banyak lah ya Kalau mau Dipresentasikan Mungkin Lebih sedikit Sedikit banget Daripada Mereka yang Memakai Baju-baju Yang longgar Yang Tidak Begitu Ketara Lekukan Tubuhnya Betul Teguran Atau Nasihat Dari Warga Negara Malaysia Warga Muslim Di Malaysia Ini Juga Sering Dialamatkan Kepada Mereka Artis-artis Begitu ya Yang Artis-artis Atau Influencer Yang sedikit Banyak Memberikan Pengaruh Kepada Penonton Atau Peminatnya Di Malaysia Seperti Baru-baru Ini Yang Tengah Viral Begitu ya Aida Jibat Kasus Aida Jibat Yang Ditenggur Oleh Salah Satu Ustazah Karena Dirasa Dalam Video Clipnya Yang Terbaru Itu Rasanya Kurang Sopan Mulai Dari Cara Berpakaian Mulai Dari Koreografinya Dan Penari Penari Latarnya Itu Yang Memang Kalau Saya Lihat Videonya Memang Lumayan Terbuka Begitu ya Bila Dibandingkan Dengan Artis-artis Malaysia Seperti yang Saya Katakan Tadi Lumayan Tertutup Meskipun Tidak Sari 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 Banget Dan Itulah Yang Saya Suka Di Sini Artinya Budaya Saling Menegur Saling Menasehati Sesama Warga Muslim Itu Menjadi Hal Biasa Dan Menurut saya Sudah Menjadi Budaya Jadi Hal-hal Saling Menasehati Dalam Bab Agama Di Malaysia Sudah Biasa Sudah Menjadi Tradisi Jadi Wata Sobil Sober Rakyat Malaysia Yang Muslim Sudah Menjalankan Itu Sudah Menjadi Kebiasaan Wow Sedangkan Kita Kalau Disini Mau Negur Raja Nanti Dibilang Soalim Soinilah Tapi Kalau Disana Kayaknya Jadi Tradisi Kalau Ada Sesuatu Yang Tidak Baik Ya Ditegur Dengan Baik Baik Seperti Itu Ya Dan Pastinya Yang Ditegur Menerima Dengan Baik Gitu Ya Mungkin Masya Allah Dan Tidak Menjadi Suatu Sentimen Oleh Pihak Lain Kadang Ada Orang Yang Bila Ada Netizen Ngasih Tahu Atau Menasihati Orang Lain Atau Artis Biasanya Netizen Netizen Yang Lain Malah Mengecam Mereka Yang Menasihati Atau Mengasih Tahu Sesuatu Kebenaran Tetapi Bila Saya Tengok Netizen Malaysia Ini Apabila Ada Yang Menegur Artis Itu Kadang Netizen Netizen Yang Lain Bukan Kadang Ya Tapi For all Mungkin Cuma Satu Atau Dua Yang Contra Tapi Selebihnya Bila Saya Tengok Di Ruang Comment Yang Men Support Nasihat Baik Itu Ramai Sekali Artinya Disini Boleh Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Budaya Menegur Atau Budaya Menasihati Yang Baik Baik Ini Sudah Menjadi Budaya Yang Lekat Pada Warga Malaysia Dan Boleh Diterima Oleh Siapapun Sebab Terkadang Ada Satu Komunitas Begitu Ya Apabila D Tegur Oleh Satu Orang Maka Justru Orang Satu Ini Yang Diserang Beramai Ramai Kamu Jangan Soalim Jangan So Islam Itu Urusan Dia Biasanya Begitu Tapi Kalau Saya Tengok Di Social Media Apabila Ada Nitizen Ngasih Tau Artis Begitu Ya Disokong Sama Nitizen Yang Lain Menyokong Nasihat Yang Benar Yang Baik Saya Salut Untuk Yang Ini Artinya Nilai-Nilai Kebaikan Dalam Islam Atau Nilai-Nilai Islam Di Malaysia Betul-Betul Diangkat Betul-Betul Diberhatikan Betul-Betul Digalakkan Salusi Oke Mungkin cukup Sampai disini Perkongsian Dari saya Kurang lebihnya Saya mohon Maaf Alright Guys Oh My God Selesai Videonya Dan Itulah Tadi Kongsian Daripada Mister Bas Bagaimana Nilai-Nilai Agama Islam Di Malaysia Itu Sangat Sangat Dijungjung Tinggi Jadi Masyarakatnya Ataupun Rakyatnya Sudah Menjalankan Apa yang Ada Dalam Al-Quran Wata Sahabil Hak Wata Sahabil Sahabat Jadi Saling Menasehati Menjadi Tradisi Baik Yang Ada Disana Dan Sudah Lama Diterapkan Seperti Itu Dan Tidak Ada Yang Berkomen Soalim 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 Urusan Pribadi Orang Nah Di Dalam Agama Itu Agama Islam Disarankan Dan Dianjurkan Untuk Saling Menasehati Satu Sama Lain Makanya Ketika Kita Berjumpa Dengan Kawan Kita Sebaiknya Kita Meminta Nasehat Daripada Beliau Sama Sahabat Kita Apalagi Kalau Kita Pergi Ke Ulama Syekh Ataupun Habaif Ataupun Ustadz Ataupun Bisa Dikatakan Orang Yang Lebih Berilmu Dibar Kita Minta Ya 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 Tolong Nasehati Saya Ya Ustadz Tolong Nasehati Saya Supaya Saya Karena Nasehat Itu Sangat Penting Nasehat Itu Kalau Kita Menerima Dengan Baik Menerima Membuka Hati Kita Karena Ingin Menerima Nasehat Maka Insya Allah Nasehat Itu Akan Masuk Kedalam Dada Kita Dan Kita Bisa Menerapkan Sedikit Demi Sedikit Mas Nah Disini Kita Akan Baca Komentar Sedikit Budaya Bertatu Di Kalangan Orang Islam Malaysia Pun Sangat Tidak Disokong Malah Akan Dikecam Oleh Warga Islam Malaysia Bertatu Ya Jadi Sangat Pantas Saya Melihat Itu Tidak Banyak Artis Artis Di Yang Bertatu Gitu Ya Mungkin Itu Jadi Salah Satu Disana Itu Udah Kayak Dikecam Oleh Warga Kalau Orang Bertatu Orang Nasihat Betul Betul Sekali Dalam Islam Juga Emang Seperti Itu Setiap Orang Islam Pasti Tahu Apa Hukum Bukannya Budaya Betul Betul Saling Menasihati Dituntut Dalam Agama Islam Betul Bila Kita Meneguh Dengan Ilmu Atau Nas-nas Yang Sohe Orang Yang Menerima Teguran Maupun Net Yang Lain Tidak Poin Untuk Mengelak Dari Teguran Tersebetul Kan Langsung Poin Allah Masya Allah Terbaik Rakyat Malaysia Terbaik Memang Oke Itu dulu Videonya Terima kasih Dari Tengok Video Sampai Selesai Gimana Teman Sekalian Coba Ditambahin Lagi Apa Saja Istilahnya Yang Tidak Biasa Di Malaysia Tapi Biasa Kayak Mungkin Kayak Tadi Cerana Pendek Tabu Di Sana Tato Terus Apalagi Coba Comment Dimana Masya Allah Itu Menjadi Apa Namanya Tambahan Pengetahuan Sehingga Kita Lebih Bagus Lagi Dalam Dijalankan Kehidupan Oke Terima kasih Sampai Jangan Video selanjutnya Apabila Ada Selamat Tidak Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Mon Port Sampai Sampai Ã